Tapi jujur ya guys ya, emang di otak kalian ada yang berpendapat, ada yang nge-cheat guys, serius, serius nanyain Bodoh sih kalian nge-cheat di prosin, sumpah Gak bisa ngapa-ngapain co Besok pasti rame guys, karena BTR Revo segroup anjir, group eh Bumi tuh pintar, dia tau kapan harus perang, kapan dia harus ngendurin serangan gitu Baru kelar Subplayer, subplayer masih efektif kah buat week 2, ganti-ganti player Hmm, tergantung kebutuhan, mungkin ada coach yang suka demand per map, per perform, per match, atau per map, gak tau Gak hati sih, minggu 2, minggu 2 musuhnya Bumi tuh ada di BTR sama AE sih Kalo nih 2 tim ngamuk sih ngeri sih, Aura bisa juga Tapi entah kenapa ya, dibanding BTR sama AE, gue merasa kayaknya AE lebih ngeledak sih, si minggu ini Minggu ini ya Biga turun kita lihat Dewan kali ya Sebenernya Pondbit kan balik lagi, Pondbit bertemu dengan Bobohu lagi, bertemu dengan Ken lagi, ya menurut gue ada tinggal pengembangan sih Tim Laban gak dianggap, poin ya, poin tetaplah poin sih Lebih kera gitu sih, karena kenapa gue gak ngandelin poin, ya poin kuda hitam buat gue, kuda hitam beginilah guys Tim yang bisa bikin momen buat tim-tim atas gitu, maksudnya Komentaring Gede Hmm, berat guys, jujur nih Player barunya, mungkin Pitoy masih bisa nutup sih, tapi kayak gak konsisten banget sih, secara tim ya performanya Pitoy bisa nutup yang tinggal, lubang yang ditinggalin Alan, cuman yang ditinggalin Alan PR bedek banget sih, kayak mereka bingung anjir Pondbit itu tukeran gak sih, ah yang bisa gue share, enggak Okta2 buyout Maaf gimana, maaf habis bensin ya Butuh waktu, mungkin kalau butuh 2 season ya Nah, mungkin ya, kalau 2 season But we don't know lah, apa yang terjadi di mereka Rosemary udah dapet support yang bagus, Rosemary malah jadi orang belakang loh Mas, setiap turnamen PMPL ada gak yang, ada gak yang jaga gitu dari pihak PMPL di pihak masing-masing? Nah, maksudnya, oh mereka kan ada POV guys, season ini gak tau gimana? Kalian nanya ke gue yang udah gak ngurusin tim lagi, gak tau gue Wasit maksudnya, LO Tapi jujur ya guys ya, kalau ada, emang di otak kalian ada yang berpendapat, ada yang nge-cet guys, serius, serius nanya Menurut gue sih, enggak sih harusnya Kecuali mereka mau karirnya habis ya Bodoh sih kalian nge-cet di prosin, sumpah Gak bisa ngapa-ngapain co Di joki, enggak juga ada POV Kan ada GAC guys, buka-buka GAC itu harus pake ini guys, harus pake muka sendiri Siapa mau mainin GAC guys? Guys, ini jujur-jujuran ya Mereka udah main di PMPL, terus di joki siapa co? Goblut bet ya? Goblut bet kalau ngasih jokian ke gue gitu ibaratnya Iya co, kalau turnamen oke lah, PMPL anjir Kalian percaya Rijeng yang main gue? Kan kagak anjir? Nah, tai co, bagus ini co Rasa gue apa? Apa? Nge-joki akunya Rijeng? Ya ampun Enggak lah Skill mereka di atas pemain yang lain ya Ngapain mereka ngasih jokian ke orang yang dibawahnya bahasa secara skill Secara pengalaman, secara skill Enggak lah co Enggak lah co